Jadi intinya kalau penghasilan kita hari ini lebih kecil dari kemarin Itu kemungkinan besar tampil Bapak Rokatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya Ketemu lagi sama channel Lepikin Mawan Kali ini sesuai video saya tidak upload video tentang mobil atau tentang truk Ini kebetulan saya dapat request dari Imam Maliki Kebetulan dia tanya masalah dolar yang berkurang Jumlah dolar yang berkurang ya guys ya Itu saya pun sering ngalamin kayak gitu ya Mungkin diantara kalian yang channel-channel sudah termonetisasi Juga pernah ngalamin hal yang serupa ya Nah sekarang solusinya ini guys Nah sekarang coba ini disini saya Estimasi pendapatan saya 24,64 Ini berkurang-berkurang terus guys Kadang berkurang, kadang nambah, kadang berkurang Sehari berkurang, nanti dua hari nambah Kadang tiga hari berkurang, lalu nambah lagi Tapi yang rel benar-benar pasti bisa dilihat disini Kita buka aja analitik ya Loadingnya agak lama ya Sinyalnya susah Ini lama loadingnya guys ya Kalau tinggal di petisaan Ini biasanya dolar berkurang Sama juga dengan jam tayang yang berkurang Tapi itu sebenarnya tidak hilang Dolarnya ataupun jam tayangnya ya guys ya Nah kalau sudah ketemu tampilan kayak gini Nah di bagian sini Yang dua puluh delapan hari terakhir ini Kita ganti yang selama ini Nah kita lihat sekarang sudah terbuka Nah ini yang pendapatan sebenarnya ya guys ya Nah ini dia Ini tiap hari ini masih nambah terus Di bagian selama ini Karena itu memang nambah Tidak berkurang ya Cuma berkurang di tampilan berandanya aja Ini Tolong video ini disimak sampai habis ya Jangan di skip ya Nanti kita Kita akan cari penyebabnya Dimana bisa berkurang itu ya Nah ini terbukti Ini tidak Tidak berkurang sama sekali Tiap hari saya amati Masih nambah terus ya guys ya Begitupun juga dengan jam tayangnya Atau waktu tontonnya Disini 1.297.117 Nah sekarang kita cari penyebabnya ya guys ya Kita Kita pindah ke bagian ini Bagian channel Sudah lanjut ke bagian monetisasi Sudah sampai tampilan kayak gini Kita ke bawah Kita klik bagian setelan adsense Kita langsung login ke google adsense ya guys ya Nah disini Pendapatan tidak berpengaruh sama pendapatan di adsense ya Cuma di adsense itu kan Di storenya ke adsense dari youtube itu setiap tanggal 12 Jadi tidak langsung masuk ke adsense ya Tidak usah dilihatin Malu saldonya Semuanya segitu Nah nanti kita Langsung kita Klik aja Garis tiga di sebelah kiri ini Kita tekan Klik bagian laporan Bloatingnya lambat Nah sekarang kita pilih yang bulan ini aja Bulan ini Nah ini dia Sudah kebuka Nah ini penyebabnya ternyata disini guys Setelah saya amat-amati Ini beberapa bulan kemarin Saya amat-amati penyebabnya disini ya Misal untuk hari ini Misal hari ini kita ada penghasilan 15 ribu lebih Nah untuk besok Misal kita besoknya dapat 17 ribu Itu pasti dolarnya naik ya guys ya Nah kemudian ini ada 16 ribu lagi Saya amati kemarin Itu di bagian beranda Dolarnya turun Jadi intinya Kalau penghasilan kita hari ini Lebih kecil dari kemarin Itu kemungkinan besar Tampilan dolar di berandanya itu turun ya Jadi maunya youtube mungkin hari ini Segi 16 ribu Besok suruh meningkat lagi Jadi 20 ribu atau berapa gitu ya Mungkin maunya youtube kayak gitu ya Setelah saya amati berapa bulan Memang kayak gitu Kalau misalnya pendapatan hari ini Lebih kecil dari kemarin Itu tampilan di berandanya Berkurang dolarnya Tapi itu tidak masalah guys Yang penting itu di bagian selama ininya Di bagian analitik Halitik itu masih nambah terus Dan tidak berpengaruh juga Sama yang sudah disetor ke adsense Jadi sekarang ketemu penyebabnya ya guys ya Mudah-mudahan bisa dipahami Ini bisa juga kita lihat di youtube studio Itu lebih cepat di youtube studio ya Nah kalau di bagian Di bagian aplikasi youtube studio Tampilannya kayak gini ya guys ya Ini maaf saya pakai screenshot aja ya Karena kalau di youtube studio langsung Itu tidak bisa rotasi ya Kadang gambarnya miring-miring Saya kurang bisa bikin video kayak gini Tidak terbiasa ya guys ya Nah kalau sudah sampai tampilan kayak gini Kita klik aja ini bagian lain Lihat lainnya Nah nanti tampilannya kayak ini Sudah ketemu kayak gini Nanti kita pilih yang bagian atas ini Bagian pendapatan Nah bagian pendapatan ini Sama kan dengan yang tadi di Apa di saya lihat di Kita lihat di chrome Ini sama 24,64 dolar Yang di dolar yang di berandanya Nah kita klik aja ini Kita klik aja Bagian apa estimasi pendapatan anda ini Kita klik aja Kita klik nanti ketemu tampilan kayak gini Dan 28 hari terakhirnya Disini kita klik Nanti kita pilih lagi yang selama ini 28 hari kita klik Kita pilih yang selama ini ya Nah nanti yang ketemu Kalau sudah ketemu kayak gini Ini 102,2 Berdapatan murni saya ya Tidak pernah berkurang Tiap hari Alhamdulillah selalu bertambah Jadi tidak ada pengaruhnya Sama yang di beranda berkurang Disini tetap menambah terus jumlah dolarnya Juga yang ke adsense Tidak ada pengaruhnya Tetap segitu Tetap ditransfer sama Saya ditransfer dari youtube ke adsense Jadi itu mudah-mudahan sudah jelas ya guys ya Itulah penyebab dari Dolar kita berkurang Itu di bagian berandanya Karena selama ini saya belum pernah mengalami Dolar berkurang di bagian yang selama ini Bagian analitik yang di bagian yang selama ini Kalau di berandanya mah sudah sering banget Setiap minggu pasti ngalamin Ada berkurang Ada bertambah Turun naik Tidak tentu Jadi intinya itu penyebabnya Seperti tadi saya jelaskan di bagian laporan yang di Youtube di Chrome Pendapatan kita Maunya youtube mungkin Setiap hari Suruh naik ya Hari ini 15 ribu Besok mungkin suruh lebih besar lagi Tapi kita juga tidak bisa nentuin ya Itu tergantung dari viewer kita ya Viewer saya aja masih sedikit Kadang naik Kadang turun Itu sudah resiko jadi youtuber ya guys ya Oh iya dan bagi kalian yang mau Tanya-tanya seputar youtube Selagi saya bisa Pasti saya jawab ya Karena channel saya bukan channel tutorial spesialis youtube ya Channel saya channel otomotif Tapi kalau kalian ada yang bertanya Kalau saya bisa insya Allah saya jawab ya Karena saya belajar youtube Saya tidak ada yang ngajarin Dari nol saya belajar sendiri Ngota ati sendiri Ngota ati sendiri tiap hari Tapi alhamdulillah Channel saya juga sudah bisa Termonetisasi ya guys ya Berkat kalian semua Tentunya para subscriber Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Dan kalau mau tanya seputar otomotif Juga tidak apa-apa ya Emang channel saya di bidang itu Insya Allah kalau saya bisa juga Pasti saya jawab ya Di bagian terlama bagian mobil Ya seikirannya Saya akhiri dulu video singkat kali ini ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa dipahami Dan bagi yang belum subscribe Tolong di subscribe channel ini Biar lebih berkembang lagi ya Dan jangan lupa tinggalkan like Juga komen Biar channel ini Makin maju ke depannya Dan saya mudah-mudahan bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton